Kami sudah tangkap, Bang Syaga ada respon ya Bang? Ya terima kasih ya, pertama kan kita lihat judulnya dulu supaya jangan lari dari judul. Pertarungan hidup mati, berebut tahta Presiden RI. Ini kelihatannya ditujukan untuk orang politik dinasti. Karena tahta ini kan sebenarnya istilah untuk kingdom. Jadi judul ini maksudnya apakah ini untuk politik dinasti atau apa? Untuk menggait pemirsa tepat ya Bang? Iya, yang kedua berhidup mati. Jadi gini saya ini berkali-kali diskusi dialog dengan Pak Anies dan sesekali dengan Pak Muhymin karena saya mengenal dia dari tahun 80-an sebagai tokoh gerakan mahasiswa di Indonesia. Ini kita tidak ada mau merebut tahta seperti mati-matian begitu. Kita ini ingin tetap mempertahankan demokrasi, membangun demokrasi yang sehat. Beradu untuk mengabdi kepada rakyat. Jadi ini adalah untuk bagian pengabdian. Jadi kita bertarung, berkompetisi. Bukan kita mau hidup mati, enggak. Yang hidup mati ini saya lihat memang cuma Jokowi sama Prabowo. Kalau yang saya lihat Pak Ganjar dan Mahfud juga kelihatannya mereka itu juga dia itu sungguh-sungguh untuk mempertahankan demokrasi. Makanya ketika tadi berkembang ada salam empat jari itu saya melihat ini sebenarnya kelompok nomor satu dan nomor tiga memang mempersepsikan ini bukan perebutan mati-matian untuk tahta, untuk politik dinasti, tapi ini adalah untuk menegakkan demokrasi. Kenapa? Karena kelompok 01 dan 03 itu memang orang yang dari dulu membangun reformasi di Indonesia. menumbangkan orde baru. Ibu Megawati dan Ganjar dan Pak Mahfud, kemudian saya Pak Anies dan lain-lain. Itulah anak-anak reformasi tahun 98 yang menurunkan mertuanya Prabowo. Karena mertua Prabowo itu 30 tahun berkuasa menindas rakyat. Dan dia juga sekarang ketika berkuasa, dia jauh dari rakyat. Jadi saya bilang ini, Prabowo ini betrayal. Pengkhianat terhadap rakyat yang mendukung dia di 2014 dan 2019 di mana saya jadi direktur. Saya ini dulu direktur relawan, boleh di googling. Googling ya, sah ganda, nenggolan, direktur relawan Prabowo. Hatta Rajasa 2014. 2019 saya kampanye Prabowo sampai ke Banyuwangi. Bersama Kiflanjen ditugaskan oleh nama Jendral Joko Santoso. Waktu itu Prabowo itu betul-betul di mata kita itu adalah pemimpin rakyat. Tapi kemudian dia betrayal. Dia meninggalkan kita, meninggalkan pendukungnya. Jadi sebenarnya ini kemudian ketemu juga dengan Jokowi. Yang itu saya sebut maling kundang. Kenapa Jokowi maling kundang? Karena dia itu meninggalkan ibu yang membesarkan dia. Namanya Ibu Megawati. Jadi dua-dua ini membuat sakit hati di rakyat 01 dan 03. Akhirnya orang bilang sekarang salam empat jari. Bersatulah 01 dan 03. Di bawah, di rakyat. Dan kemudian kita lihat Pak Muhammad tadi, di TV tadi. Dia menghormati pilihan rakyat itu. Ya walaupun di atas antara Pak Ganjar, Pak Anies dan ini. Belum ada kesepakatan-kesepakatan. Tapi kita itu nomor satu dan nomor tiga pada akhirnya. Karena desakan rakyat mungkin akan menyingkirkan 02 sebelum tanggal 14 ini. Jadi jangan sampai dia masuk ke putaran kedua gitu. Ini yang saya lihat dari salam empat jari tadi. Tapi tadi juga dipertanyakan Bang Daniel soal kampanye 01. Kok kesannya gak elok ya? Bawa agama Bang. Malaikat Jibril turun ke bumi. Itu kan dia melempar air ke muka sendiri. Yang begini-gini kampanye itu siapa kemarin Prabowo itu? Siapa namanya? Bukan Julki Plihasan. Kan udah kita bahas. Bulan lalu orang disuruh sama Julki Plihasan itu kalau sholat begini nih. Jangan satu jari, dua jari. Kok gak dihitung itu? Ya kan untuk bilang Prabowo milih Prabowo loh. Jadi kita harus refleksi diri sendiri dulu sebelum menduduh orang lain. Kalau yang tadi itu gak level menteri. Yang tadi itu kan cuma level orang-orang kampanye. Itu menteri. Bang Saganda, justru yang pertama yang bahas tentang amin-amin itu, itu Pak Anies. Pak Anies bareng dengan Ustadz Abdul Somad. Bercanda bertreknya gitu. Itu yang saya sebut. Begini-gini ya. Biyokan diawak, lalu kan diawak. Itu yang tegelok. Ini harus tahu Bung Dhanil, itu namanya Menteri Republik Indonesia pakai uang negara, datang ke Semarang, dibayar semua hotelnya itu oleh kementerian, kemudian berkampanye. Itu sama seperti tadi Pak Prabowo sama Pak Jokowi tadi itu pakai uang negara gak itu? Enggak. Yang kita bahas tadi itu terkait dengan menggunakan agama. sebagai alat tadi Pak Anies, itu membahas hal yang serupa, bahkan duluan dibandingkan dengan Pak Julki Prihasa. Bukan soal duluan, apakah Bung Daniel, ya itu yang tadi saya sebutkan, diokan diurangkan. Jangan-jangan gitu, itu kena ke diri Anda sendiri. Tadi kan saya sudah bilang, Anda mengkritik kelompok Anies menggunakan agama. Sekarang saya bilang, apakah Julki Prihasa sebagai Menteri yang pendukung inti daripada Prabowo, begini gak? Tunggu-tunggu, Anda tahu gak itu? Teksnya itu yang dilakukan Pak Julki Prihasa, itu bukan terkait dengan penggunaan alat agama. Itu hal yang berbeda. Hal yang sama, itu dilakukan oleh Pak Anies di awal. Jadi bahkan kalimatnya sama persis. Hal yang sama. Tunggu-tunggu, hal yang sama, means what? Bukan, konteks Pak Anies dengan Pak Julki Prihasa, itu adalah konteks dalam tanda kutip, itu bercanda ala-ala anak pesantren. Nah konteksnya yang tadi itu, yang di tim-tim kampanye Pak Anies itu, itu terang menggunakan agama sebagai alat. Itu yang berbahaya. Enggak, itu jangan. Pokoknya itu jelas Julki Prihasa, ya sudah jelas-jelas, dua kali, satu kali dia bicara Prabowo, ya begini, kalau bisa, ini apa namanya itu? Tahiat. Tahiat, pakai begini. Yang kedua, dia itu juga mempolitisasi Bansos, tapi mungkin kita ya, termin berikutnya, dia menyuruh rakyat itu, eh ini Jokowi kan yang ngasih Bansos, dikendal kemarin tanggung 29, ini 02 ini kejam, bahaya.